BABY BADU LATER TOMORROW CAU BABY TONIGHT Hai, selamat datang kembali di Unira Channel Nah, hari ini Di channel ini Kita kedatangan sama 2 bintang tamu Mahasiswa dan mahasiswi Yang berprestasi di kampus kanan Jadi guys Nah, jadi siapa sih mahasiswanya BABY 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 Ada Betari Ayu Sama ada Mayr Kotama Terima kasih Oke, yang pertama Aku pengen tanya-tanya dulu Sama Betari Ayu Dan disini ada Betari Ayu Yang memang yang saya tanah itu Artis di dunia entertainment Yang berjalan Mungkin yang pentingnya adalah artis Dan modeling Nah, pertanyaannya itu Awalnya itu Join di kampus kanan Dari awal si berapa Bisa join di kampus kanan Jadi Pancet sih ceritanya Cuma aku kesingkat aja deh Ya, aku kan memang orang itu Passion banget sama Suka salasan lebih banyak seni Aku tuh suka suka sama yang berkarya Membuat karya entah itu Mungkin shooting Atau misalkan Fotoshoot Pokoknya di bidang seriatu Aku suka banget Dan Di sisi lain Aku juga pengen Pendidikan aku tuh tetep berjalan Gitu ya Ya, ya Ya, ya Jadi aku tetep Mau Karya aku jalan Tapi pendidikan aku juga Tetep berjalan gitu Ya, kebetulan Aku pilih di kampus harja ini Karena di kampus harja ini tuh Ada yang namanya Fasilitas E-Learning Plus E-Learning Plus ya Aku kuliah disini Aku kuliah ke E-Learning Plus Jadi Harian aku juga berjalan Gitu Gitu E-Learning Plus itu Yang memang Yang kita ketatui Sebagai mahasiswa itu 80% Outset Plus ya Ya Misalnya kita mau ada dimana Jadi ada 20% Kita Insta Plus Kita datang cuma hujan aja ya Iya 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 Dari kapan sih awal karibu? Dari Sebenjak menurut SMA Karena kan Kalo Waktu SMA Sekolah tuh Dia Dari kaji sampai sore Biar Automatis Jadi Mereka gak ada waktunya gitu Gak bisa berbentuk sama Sekolah Dan tugas-tugas yang Banyak banget gitu Jadinya Kalo lainnya Itu Setelah lulus SMA Lulus SMA Tapi Selama kayak Pendidikan SMA Itu tetap di efek musli Kayak itu Photoshoot Oh iya Itu yang Sendari-sendari aja Kecil-kecil Jadi gini guys Sebelum ada Betari Aku tuh suka Kepoing dulu nih kan Sebenernya bisa Bistadar bisa Kepoing Yang ada di depan ini ya Jadi Betari itu Aktif di Sempat aktif di Kamu Dartenong Kamu Parten Di tahun 2017 Iya Betari itu Ceritanya gimana tuh Bisa join Kamu Dartenong Kamu Dartenong Dia ajak kita Anak temen Temen di sekalanya Dia sewa tujuh Dia kebetulan Memang Sebelum Tartenong Dia ngajakin Ikut-ikut aja Gitu Ya Maksudnya Ya why not Kita mau pengalaman aja ya Terlalu banyak pengalaman Dan itu Dan sekalanya Gimana aku ikut Gitu Pakai Ishak juga Yang kuara Ke Dua ya Harapnya Harapnya Oke Kau ke dua ya Jadi gua aja Gitu Oke Jadi Dapet juan harapan dua Awalnya juga lah Ambedikan Danong Gitu Terus Dari situ Langsung nih Aku tuh padahal suka Betari ini siapa sih Betari ini siapa sih Betari ini siapa sih Yang katanya Artis Azab Gitu Artis Azab Artis Azab tuh Kenapa Artis Azab itu Emang ada sinetron ya Di salah satu Stasiun TV Indonesia Yang memang menyediakan Kalau menyediakan Yang menampilkan Gitu ya sinetron Judulnya Azab Gitu Nah ini Memang Ada juga di sana Gitu Nah Udah Main sinetron Dalamnya sinetron Itu Beran-beran gua Sebelumnya juga pernah di Bukan ada di mana-mana Dan Menurutnya itu Jadi artis Azab Menurutnya Tidak Tapi siapa kuliahnya Seorang anak Gitu ya Gitu ya Gitu ya Seorang anak Yang Apa Ayahnya Gitu ya Itu si Betari Gitu ya Jadi gue Ya ampun Teman sakit polas Gitu kan ya Jadi ikut juga tuh Pintu berkat Iya Iya Jadi Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Jadi udah Iklan juga Sampai segudang karir yang Betari punya Gitu ya Maksudnya Segera prestasi yang Betari punya Gitu ya Apa sih motivasi Betari gitu Siapa yang memotivasikan Terus Motivasi apanya Memang Membuat Betari itu Sampai bisa Admitri Motivasi ya Kalau aku sih Motivasi aku Itu simpel banget Jangan pernah merasa Puas Puas ya Sama hasil kerja kita Iya Bener Iya Dan cukupan dari orang tua itu penting Doa orang tua itu penting Jadi memang kita harus Ini Aku harus Tengah orang tua Minta doanya Minta restunya Untuk Karena Dari doa orang tua itu Jalan itu ada aja Gitu Restunya ya Dari restu orang tua kita Insya Allah Jalan tua Mening Amin Amin Oke Kita satu lagi nih Agak akan gandang di Sebelah Betari Gitu ya Nah Kak Ma'il ini Ya Allah Katanya dikak Ma'il ya Jadi Kak Ma'il ini Ma'il Pohan ini Aktif di Bigbox juga Ya aku kek poin juga nih ya Di Bigbox juga Terus kemarin-kemarin ini sempet viral nih Karena Di event ulang tahun Lazada itu Ada dia ngetampil disini Dan satu panggung Bukan satu panggung sama dua lipah sih ya Tapi ya ketemu lah sedikit sedikit Nah itu gimana co ceritanya Kenapa bisa masuk ke situ kan Kenapa bisa Itu dipilih sama presidennya Beatbox di Indonesia Oh presiden Beatbox di Indonesia Jadi Sebelumnya emang Aktif di Perkumpulan Beatbox Indonesia ya Oke Terus juga Karena Banyak Karena sering wakilin Indonesia kan keluar Jadi Yang dipilih Ya Ma'il Terus ada lagi beberapa orang gitu Jadi Keluar Indonesia itu Lomba Lomba Khususnya Kabupaten Tidak Maksudnya Luar negeri Luar negeri Luar negeri sempet kemana itu Waktu kemarin sih Malai Malai Malaysia Malai Malai banget nasi kamu Malai banget Malaysia ya Seperti Malaysia Oh berarti Apa Beatbox Indonesia ini Bener 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 Ini juga aktif ya Aktif banget Aktif banget Dan berkarya juga lah Di luar sana Di Malaysia ada penjuara atau Di Malaysia itu Aku masuk di 16 besarnya 16 besarnya 16 besarnya Itu saingannya banyak juga Banget Banget Dari Filipina Vietnam Singapura Pokoknya Sahasya itu sih Itu cabangnya Sahasya Sahasya Oke Sebelum di panggung Sebelum di panggung Sebelum di panggung Di backstage aja Pas 5 menit lagi ya Sudah langsung snapdamin Terus penonton udah Wah udah terkereka kan Wah udah Kayak dibutang main Gak Kalau pengen ngebut kan Aduh Udah Rindi Segala macem Bingung sih Ketemu sama Dori Pa Ketemu sih ketemu Cuman Dia emang Pas Kan belah dirisik Turun panggung Area tuh di clear terus Jadi Kita cuman Keluar backstage Cuman ngeliat tv Cuman Aslinya cantik Yang di make up itu cantik Tanpa make up itu cantik banget Kayak gue ya Hahaha Hahaha Oke Kira-kira nih Sampai saat ini Kak Mail kan sama mahasiswa Harjani gitu ya Ambil jurusannya Masih Multimedia Division Broadcasting Ambil tadi juga Sama Multimedia Division Broadcasting juga Jadi emang Emang bergerak mau Mesti kayak Pengen Memperdalam ilmu Broadcast Atau editing Atau desain Emang Disitu jalannya ya Sukanya apa Edit Video atau foto Video Video audio Soalnya kan kalo misalkan Kamu kan Ikut wombat juga Jadi ngirim Wirecard dulu kan Ngirim video dulu Jadi itu penting Buat jadi video Sama audionya Jadi mau Memperdalam lagi Sambil Berkarya Sambil gue juga Belajar gitu ya Kalo Vitary Pengennya Di broadcast Iya Sama Pengen jadi apa Cinta-cinta event Sutradara Atau Bikin skit Saya ini jadi producer Film Kita memilih film sendiri Film sendiri Kita doain ya Nah Kak Mayim Lohani Apa nih Kata-kata Motivasi apa Atau siapa yang Motivasi gitu Seorang Mayim Lohan Bisa Ada di titik saat ini Gitu Bisa berkarya Yang utama ya Pacar Ibu sih Kira-kira pacar Ibu ya Orang pulaan Kira-kira kita Yang paling Ibu sih Soalnya Kan kalo di beatbox ini Orang aneh Pasti mikirnya Kalo kita Ngebeat segala macem Apaan sih Berisik banget deh Terus suka ngadu kan Gitu Udah terusin aja Biarin aja Orang mau ngomong aku Udah terusin aja Tapi kalo emang hobi Siapa tau rezekinya disini Kan yang jauh Ya akhirnya Alhamdulillah Sekarang Tapi suka dimarahin Gak awalnya Ibu kan pasti gak tau Banyak orang tua kan Kayak Ini emang Apalagi Lama-lamanya Sering sih Kalo dimarahin Ngapain sih Gini-gini Cuman Kalo awal-awal Emang iya Cuman kan Kita balik lagi Usaha dulu aja Usaha dulu aja nih Biar membuktiin Kalo ini loh Buktinya Alhamdulillah nih Dapet restu dari orang tua Dapet doa dari orang tua Sampailah di Palu kemarin Dan sampe ikut wombat di Malaysia Alhamdulillah Oke Nah Ehm Segitu aja nih guys Dan wawancara kita Keep okepo Kita sharing-sharing kita nih Sama Ehm Dua bintang tamu kita disini Jadi yang pertama Kalian mau Kalian berada dimanapun Soalnya pribadilah aja Tetap harus berkarya gitu ya Ehm Membawa jantung Membawa nama Kampus kita juga Membawa cekita juga Gitu Bangga kan Di kampus raja Bangga ga Fulia disini Bangga banget ya Ehm 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 Oke Sekian dari aku Terima kasih banyak Buat teman-teman sekalian yang udah Mampir ke channel kita Ehm See you next video 그러a Kids Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton